Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, hari ini kita kembali baca mengenai sistem persamaan linear dan kuadrat SPLK atau SPLK ya SPLK dan berikan kuadrat terbentuk M Y sama dengan AX plus B ini bagi linear dan YPS kuadrat plus QA plus R ini dalam bagian kuadrat yang pertama adalah kan sama-sama Y nya ya maka ini kan bisa kita substitusi substitusi kan bakal Y nya dari Y sama dengan AX plus B ke bagian kuadrat PX kuadrat plus QA plus R maka diperoleh AX plus B sama dengan PX kuadrat plus QA plus R kemudian kita pindah ruas kita pindah ruas kemudian kita samakan disitu yang memiliki keefisien X X kuadrat kita kelompokkan dan juga ada disitu konstanta maka diketemukan atau didapat persamaan kuadrat baru yaitu PX kuadrat plus Q min AX plus R min B sama dengan 0 yang merupakan persamaan kuadrat dalam X langkah kedua nilai-nilai X pada langkah satu jika ada disitu konstanta persamaan Y sama dengan AX plus D jika ada disitu konstanta persamaan jika diketahui nilai-nilai X nya kali ini nanti kita ketemu ini memakai faktorisasi ya faktor nanti silahkan di cek itu di pojok sudah saya kasih link untuk cara mencari faktor-faktornya jika nanti faktor-faktor yang ketemu X nya itu berapa secara dimasukkan kesamaan Y sama dengan AX plus B seperti itu kemudian yang kedua yaitu sistem pertama linear kuadratik dengan bagian kuadrat berbentuk implisit ada bagian linear juga ada bagian kuadrat berbentuk implisit ya linear nya disini PX plus Q plus R sama dengan 0 kemudian untuk bagian kuadrat berbentuk implisit AX plus B Y 2 B kuadrat plus CX Y plus DX plus E Y plus R sama dengan 0 imputan penulisan SPLK dengan bagian kuadrat berbentuk implisit tidak dapat difaktorkan maka yang pertama adalah bagian bersama linear linear nyatakan X dalam Y atau Y dalam X tangga kedua yaitu disitikan X atau Y pada langkah 1 ke bagian bentuk kuadrat sehingga diperoleh persamaan kuadrat dalam X atau Y tangga ketiga selesai persamaan kuadrat yang diperoleh pada langkah 2 kemudian nilai-nilai yang diperoleh persamaan ini contoh untuk mempermudah ya seperti ini ada kita mencari himpunan dari SPLK X plus C min 1 sama dengan 0 X kuadrat plus C kuadrat min 25 sama dengan 0 maka kemudian kita selesai Y itu sama dengan 1 min X ini kan bisa kita lupa ya menjadi Y sama dengan 1 min X kepersamaan 2 yaitu X kuadrat plus C kuadrat min 25 sama dengan 0 kemudian maka didapatkan nilai X min 3 atau X 4 dari faktorisasi itu kita ketemukan nilainya X itu sama dengan 3 atau X sama dengan 4 kemudian kita cari untuk X sama dengan 3 diperoleh Y nya itu 4 beruntuk X sama dengan 4 diperoleh Y nya itu 3 maka yang pernah menyelesaikan adalah min 3,4 4, min 3 ini kemudian kita apa namanya kita gambar di mode metode grafik seperti ini penyelesaiannya kemudian ada SPLK dengan bagian kuadrat seperti implisit dapat difaktorkan bentuk linernya L sama dengan 0 bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan L1 kali L2 sama dengan 0 maka L1 sama dengan 0 atau L2 sama dengan 0 SPLBV yang diperoleh ada L sama dengan 0 L1 sama dengan 0 atau L sama dengan 0 L2 sama dengan 0 yang tahu atau mempermudah ya carilah yang pernah pengisian SPLK berikut 2X plus 3Y sama dengan 8 4X kuadrat pin 12X plus 9Y kuadrat sama dengan 16 kemudian dari sini kita konstitusi ya maka menjadi 2X min 3Y kuadrat min 16 sama dengan 0 karena kan gini ya kita ini difaktorkan begitu ya seperti ini kita coba cek ini kuadrat ini kuadrat untuk mempermudah kita satu-satu ini kuadrat kemudian seperti itu diketemukan 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0 atau 2X min 3Y min 4 sama dengan 0 dari SPGW disebutkan disitu yang pertama mempermudah persamaan pertama ini maka didapatkan X sama dengan 1 Y sama dengan 2 dari persamaan kedua ini didapatkan S nya 3 Y nya 2 per 3 maka impenat penyelesaian dari SPLK itu adalah 1,2,3,2,3 itu dulu materi kita hari ini untuk bila ada sesatai didiskusikan silahkan tulis di komen kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati